Gini, gini. Gak mesti, gak? Karena semua ini tanggal keributan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Rizky Udo. Hari ini tumbenan ya. Gue ada di tengah. Orang-orang berotot ini. Gimana yang satu lebih cenderung lemak kayaknya. Dulu, dulu. Ya, ini sebelah kanan ada Bang Toro namanya. Orang Nepok. Di sebelah ada Cahakim. Di video sebelumnya juga udah sempat sharing mengenai. Apa tuh? Pet loss ya. Sama Gen Mascal. Jadi disini ada dua kuburi teman-teman. Dua kubu yang satu dia udah baca bukunya. Dan menurut Cahakim ini ada sebuah insight baru ya. Di buku tersebut. Ini ada abang-abangan terepan gitu ya. Yang katanya ini buku nggak perlu dibaca. Ini too much common sense gitu kan menurut dia. Nah ini, Monggo nih menurut kalian gimana sih buku itu. Gue sendiri belum baca nih. Jadi bisa jadi referensi tambahan juga. Jadi intinya sih. Jadi pertama kali gue ngeliat judul buku itu. Itu tuh kayak. Apa seni bersikap masa bodoh. Yang menurut gue. Anjir lu ngapain ngajarin gue begituan gitu. Dari dulu juga udah masa bodoh gitu. Maksud gue. Nggak penting banget nih buku gitu. Cuma uniknya adalah ternyata ada marketnya. Dan ini yang membuat gue. Gue ngerti deh sama dunia sekarang. Lu tuh masa bodoh doang. Itu lu harus diajarin sama orang lain. Itu kayak. Lu diajarin untuk bernafas anjir. Itu satu hal yang. Itu lu bisa lakukan. Bahkan tidak harus diajarin. Dan mungkin beberapa orang udah ahli. Dan menurut gue. Gue merasa bahwa. Gue udah sangat. Ya gue mau bodoh amat gitu. Hidup-hidup gue segala macem. Ngapain diajarin lagi gitu. Mungkin dari situ aja dulu tuh. Sampai ke Indonesia pun. Itu berarti memang pasar di Indonesia banyak ya. Sampai ditranslate gitu kan. Sampai ditranslate. Kalau mungkin e-book yang bertebaran. Oke lah. Cuma kalau sampai ditranslate. Diterbitin. Laku gitu kan. Nah. Sampai di pencekannya ya. Banyakannya yang bahasa Indonesia lagi. Gimana bang? Berbangkas. Gini bang. Bang Toro. Berapa banyak hal-hal yang basic. Tapi kita juga perlu diajarin. Menghitung. Kemudian ini ayah. Ini papa. Sehingga. Awal awal mungkin kita perlu diajari. Tapi pada akhirnya. Ketika itu menjadi kebiasaan. Dan mungkin. Pagi bang Toro. Masa waktu itu menjadi kebiasaan. Itu sudah hatam. Gak perlu lagi kita baca lagi. Itu sedikit. Review. Sedikit. Sedikit tanggapan dari saya. Berarti poinnya bang Toro ini memang sudah terbiasa. Sudah hatam. Jadi lo ngerasanya. Bagaimana masa bodoh. Gak udah merasakan. Dia sudah hatam. Karena termasuk kita mungkin dikatakan. Sudah hatam selesai. Atau mungkin contoh nih. Pada latihan lainnya nih. Ngapain kita belajar. Akhidah. Solat lain sebagainya. Atau belajar. A for apple. A for apple. Bahasa Inggris ya. Bagi orang yang belum belajar. Penting. Bagi orang yang belum tahu. Itu penting. Dan berapa banyak. Hari ini. Di society kita. Ini orang-orang yang. Menurut saya. Kalau marketnya ada. Berarti banyak orang yang. Mereka belum tahu. Mereka belum punya. Pengetahuan. Basic nulis tentang ini. Contoh mungkin. Dulu. Di zaman mungkin. 80. Apakah sebelumnya. Jadi ayah ibu itu. Mungkin. Ya itu. Tinggal kita pelajari lah. Itu ya. Ke orang tua kita. Ke tetangga sebagainya. Tapi sekarang. Jadi orang tua. Parenting. Itu ada marketnya kan. Ada bukunya. Ada pelatihannya. Artinya apa. Yes tadi. Sekarang ini. Hari-hari ini. Menurut saya sih. Segala hal itu. Bisa dikapitalisasi. Dan bisa jadi. Itu sih menurut gue. Jadi kenapa kok. Ini booming. Menurut gue gitu. Nah. Cuman. Saya pribadi ya. Kenapa saya memilih. Untuk membaca. Karena yang pertama. Ya. Saya kipu. Bukan. 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 Termasuk orang. Yang mau belajar masa bodoh. Berarti. Ya. Sedikit. Gak mau bukain ini. Gak mau dibaca kan. Jangan. Cuman gini. Artinya. Masa bodoh sebagainya kan. Karena. Saya belum tahu. Alam berpikir. Logika. Dari orang-orang. Bukan kebanyakan. Kenapa. Karena. Ya kita hidup di masyarakat. Dan. Agar kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kita harus tahu. Kenapa sih masyarakat ini membeli banyak buku ini. Makanya. Saya memilih untuk membaca. Karena itu tadi. Apa sih yang membuat masyarakat ini tertarik dalam buku itu. Yang diajarin masa bodoh di buku itu apa. Contohnya apa. Jadi. Kalau menurut gue ya. Bagi orang yang sudah hatam. Udil hatam ya. Meskipun gak hafal ya. Ngapain gue ngapalin ya. Ngapain Quran ya. Gak peda banget. Ngapalin gue. Beda emang. Kalau Ustadz ngomong. Gak kayak gue. Ustadz. Gak ada kepingan nih. Kita gak bisa. Oke. Jadi kalau menurut gue ya. Ini ada kecenderungan. Contoh nih. Gak usah kita bicara. Buku ini. Buku tentang motivasi. Buku tentang. Banyak terbaran. Di dunia ini. Kenapa sih. Padahal apakah. Agama kita. Islam. Agama online. Agama Buddha. Sebagainya itu. Kurang untuk men-supply. Konten ini. Menurut saya. Ketika saya. Semakin saya membaca. Buku motivasi. Termasuk buku-buku ini. Ini gak tau. Buku refleksi lah ya. Refleksi. Itu sebenarnya. Semuanya. Sudah ada dalam. Ajaran agama. Dalam konten saya Islam. Menurut saya. Saya gak tau. Tapi gini. Yang ditentukan. Masyarakat sekarang. Adalah experience. Experience. Yang kedua adalah. Mereka. Orang-orang sekarang. Ini bisa jadi ya. Kenapa. Mereka sangat. Suka. Baca begitu. Mereka butuh. Bahasanya itu. Orang-orang. Yang juga. Bahasa gua sih. Afirmatif bias ya. Jadi bias bias bias. Afirmatif. Agar mereka. Oh. Ada yang punya. Hasil yang sama. Ada yang punya. Ada yang punya. Tetap. Bagi saya mungkin. Ini salah satu cara. Bukan salah satu cara. Bukan salah satu cara. Orang-orang. Masyarakat. Hari ini. Untuk menemukan. Motivesi untuk bertahan hidup. Mencari yang satu. Ini ya. Level sepupu dengan. Betul. Masa experience. Maksud gue gini. Artinya sebenarnya. Orang itu gak. Merasa tidak baik-baik saja. Dengan kondisinya saat ini. Betul. Sampai akhirnya dia merasa. Gue harus belajar masa bodoh. Yang menurut gue. Itu hal yang common. Yang semua orang tuh bisa. Dan lu gak perlu diajarin. Kayak misalnya. Yang sesimpel. Apa sih. Sekali tadi. Misalnya yang dikaitin sama yudo gitu. Kapan lu nikah. Kapan oke. Paham lu ditanyain segala macem. Ya lu tinggal jawab aja. Terus kenapa lu harus. Jadi pusing anjir. Gua belum kawin. Segala macem. Ngapain lu jadi pusing gitu loh. Iya. Lu kan percaya ini ada Tuhan nih. Lu udah berusaha. Terus kemudian ada yang komenin lu. Lu pedas gitu misalnya. Lu ngapa lu harus marah. Orang rejeki semua dari Tuhan. Kenapa lu gak percaya sama Tuhan lu. Lu ini jadi masalah. Apa namanya. Kayak lu gak. Ini kalau ngomong akidah. Lu kan masih punya Tuhan nih. Kenapa lu jadi terganggu. Dengan ucapan orang lain. Padahal lu bisa. Ya udah sih orang Tuhan belum ngasih. Kenapa lu yang jadi repot. Satu. Yang kedua. Kalau misalnya gua belum nikah. Atau segala macem. Dan gua bilang. Gua terus mikirin. Emang dia bakal membayarin kawinan gua. Maksud gua gini. Itu urusan gua. Kalau misalnya gua kawin lu. Gua undang datang Allah. Kalau enggak ya. Gak masalah juga. Gua gak ngundang lu. Itu urusan gue. Maksud gua. Kalaupun udah diundang. Dia gak datang ya. Itu urusan lu juga. Jadi maksud gua gini. Itu hal-hal yang common. Yang membuat. Kayaknya lu terbebani banget sih. Sama. Apa namanya. Sama. Hal-hal kayak gitu ya. Gak receh gitu ya. Maksud gua gini. Gini. Society. Maksud gua society. Atau sekarang. Komunitas. Yang komunal saat ini. Itu gak berhak untuk. Ngedikti lu seperti apa. Bahkan untuk hal-hal yang. Yang bilang receh. Dan yang remeh-remeh tadi. Menurut gua. Ini hal yang. Masih bisa dipikirkan. Dengan menjernih gitu. Yang kedua. Itu ada fenomena message deh. Misalnya. Dalam hal ini. Kita ngeliat ini deh. Apa namanya. Instagram sindrom. Misalnya. Orang merasa insecure. Ketika ngeliat orang. Punya pencapaian. Atau ngeliat orang. Kayaknya lu posting. Foto. Yang kemudian. Lu gak. Gak berada pada posisi itu. Yang pada akhirnya. Lu. Kalau bahasanya. Lu. Menimbulkan iri dan dengki. Anjir nih orang. Jalan-jalan mulu. Anjir nih orang. Berprestasi. Kenapa. Itu Instagram sindrom namanya. Enggak. Masa lu aja. Sindromnya saat ini. Seperti itu. Dan menurut gua. Lu ngapain begitu gitu. Maksud gua gini. Itu punya dia. Hidup-hidup dia. Lu ngeliat. Dan alhamdulillah. Kalau misalnya. Ada sesuatu. Yang menggelitik lu. Ya hidup lu. Itu bukan hidup lu. Berarti gitu. Lu masih menghidup-hidupnya dia. Lu punya hidup sendiri. Ya bodo amat. Lu mau ngapain gitu. Pertanya gini Bang Toro. Apakah yang Bang Toro. Sudah pasti. Diketahui oleh semua orang hidup ini. Nah iya. Ga maksud gua gini. Kalau misalnya. Gini. 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 Mesti ga? Karena. Orang-orang ini. Belum tentu. Menghadapi. Derita hidup. Mungkin memang bisa jadi. Poinnya adalah. Gua lebih. Menderita lebih banyak gitu. Akhirnya. Jadi ga terlalu. Ya liat biasa. Maksud gua. Ini kayak. Yaelah bro. Gitu doang gitu. Oke fine. Gua mungkin ada satu tesis ya. Satu. Apa namanya. Premis yang gua tinggalin. Bahwa. Yang ketinggalan. Bahwa. Setiap orang punya start yang berbeda. Ya. Dan mungkin pada akhirnya. Ini menimbulkan market-market nih loh. Yang start yang berbeda ini. Yang ga sampe. Marketnya. Dan. Bagi gua. Gua bukan marketnya dia. Startnya konteksnya apa nih. Sosial, ekonomi. Apapun. Misalnya kayak gua nih. Gua start gua sama Hakim. Atau sama lu gitu. Ga mungkin sama gitu. Walaupun dalam hal ini. Gua paling tua disini ya. Seinget gua ya. Mungkin startnya lebih dari. Mungkin startnya lebih daripada lu gitu. Cuma. Kemudian. Ada dimensi-dimensi yang mungkin di gua. Gua lebih keluar. Ya misalnya lu. Lu kawin duluan lu belum ya. Next sense kan. Dan mungkin juga. Dalam hal ini. Tapi gua balik lagi ke poinnya adalah. Bahwa masa bodoh segala macem itu. Oke lah. Ini ada yang. Orang bikin buku itu. Kemudian ada marketnya. Gua sangat sepakat. Gua ga menyalahin. Gua ga nyalahin itu. Gua tapi bingung aja gitu. Nih. Orang-orang. Kenapa sih masa bodoh doang. Lu harus diajarin. Yang padahal. Itu common aja gitu. Common yang ibaratnya. Ya. Hidup-hidup lu nih. Kalo bahasa inginnya. Ya lah. Memilu kemualiadin lah. Hidup-hidup lu. Terus kemudian. Lu ngeliat orang lain. Kemudian jadi insecure. Atau. Orang lain. Maksud gua. Ketika lu ngomong masa bodoh. Dan kemudian lu tersiksa. Dengan hal itu. Ya. Mungkin bisa di cek. Dari masing-masing. Nah. Udah cukup belum sama diru sendiri. Gitu bro. Saya sepakat dengan. Bung. Orang-orang lain. Cuma gini. Jadi. Baik lagi. Bahwa. Kita harus melihat bahwa. Ini sebagai fenomena. Ketika buku-buku setiap itu laku. Kemudian buku-buku lagi. Masa lain. Masa begini. Masa ini bukan saya bawa sekarang ini. Weh. Masa ini gak promosi ya. Karena saya gak dibayar sama itu. Bukan buka sendiri. Bukan juga. Masa ada. Weh. Ya gue kembali buku gue sendiri ya. Masya Allah. Lupa. Masa buku produktivitas sebagainya. Ini. Menurut saya. Dan sekarang. Kenapa. Dan saya analisa. Secara secara. Buku-buku yang saya baca. Terkait. Masalah. Motivasi. Atau. Mereka yang. Buku yang punya. Best seller sebagainya. Itu. Mereka yang memberikan. Contoh. Jadi. Ya. Contoh. Namanya siapa. Dia punya pangkat nama dimana. Personalisasi ya. Nah. 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 Buku saya bantoro. Bahwa. Fenomena yang dimana hari ini. Hal-hal yang menurut. Menurut kita. Beberapa kita ya. Gak semua mungkin ya. Beberapa kita yang. Mungkin sudah menjalani. Berita seribu purnama. Kayak. Ini ya. Kayak. Nggak sakti. Kayak. Oh ini gue doang nih. Begitu. Nah. Makanya. Bagi kita mungkin sepilih. Atau bagi kita ini. Sudah selesai. Sudah hatam. Sudah selesai. Bagi orang lain. Bagi contoh. Yang menarik itu. Fenomena. Di YouTube. Ada akun yang khusus. Ngerekam. Basic. Bagaimana cara membuka pintu. Ternyata itu. Yang viewer banyak. Yang sebesar banyak. Padahal. Hello. Buka pintu. Tapi sekali lagi. Ini fenomena. Ini fenomena. Ini fenomena yang. Bagi saya pribadi. Ini harus kita. Ya. Karena saya. Ketika saya sudah membaca begitu. Bagaimana saya. Bisa bersikap dengan. Tawan-tawan yang. Tadi. Yang mungkin. Mereka punya. Life quarter crisis lah. Atau. Masalah. Insekut. Sebagainya. Dan. Sekali lagi. Ini. Fenomen yang menarik. Bahwa. Bagaimana. Genderasi. Dari ini. Dernasi milenial. Dernasi 4.0. Atau whatever. Bad calls ya. Ini. Ya. Memang perlu. Transfer of knowledge yang banyak. Tadi. In case. Masalah parenting. Masalah yang remeh-remeh sebagainya. Maksud. Saya kira. Sekarang. Banyak masalah yang basic. Yang. Dulu. Ketika kita. Mungkin SMP. Atau HD. Bisa. Sekarang. Mereka. 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 Mereka.